Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memasukkan foto atau gambar baik itu foto pelanggan atau gambar depan rumah gitu ya, depan rumah pelanggan ke dalam sebuah attribute table di layar pelanggan ya. Untuk memasukkan foto tidak hanya untuk pelanggan, kita juga bisa untuk jaringan pipa atau jalan atau badan jalan ya, tergantung kebutuhan. Namun pada kali ini saya akan memasukkannya di layar pelanggan ini ya. Kita pastikan kita berada di layar pelanggan, kita klik attribute, oke. Oke, di sini project ini saya hanya memasukkan 3 foto pada 3 ID ini ya, 3 ID pelanggan ini, 1, 2, dan 3. Oke, untuk memulainya kita klik edit. Kita tambahkan dulu field-nya, kita tulis aja foto gitu ya. Saya buat ini aja ya, foto pelanggan gitu ya. Kita pilih string dan panjangnya 100, karena akan panjang sih. Nah, setelah itu kita save, oke. Kita sudah punya field, sekarang kita atur isi dari field ini, ya, dari masing-masing kolom ini. Dan kita akan masukkan foto pelanggan ke dalam field ini. Namun, pastikan terlebih dahulu bahwa foto dan file gambar sudah kalian siapkan di folder, ya. Saya di sini sudah menyiapkan di folder, ya. Ini foto, kita masukkan di dalam satu folder, ini ya, folder project lah, ya, file project saya. Di sini. Ini adalah ID foto, ID pelanggan 1, ini 2, ini 3, ini depan rumahnya lah ya. Depan rumahnya 1, 2, dan 3, gitu. Oke, jika file fotonya sudah siap, langkah selanjutnya kita klik properties, ya. Bisa klik dua kali atau klik kanan, pilih properties, pilih attribute form. Nah, ini seluruh field ada di sini, di attribute yang tadi kita buat. Pilih foto pelanggan, ya. Nah, ini di bagian kanan kita atur terlebih dahulu. Ini kita ganti menjadi attachment, ya. Di default path-nya kita ganti menjadi folder di mana foto kita tersimpan, ya. Saya di sini, ya, select folder. Relative path-nya kita centang. Ini juga kita centang. Tipenya, image. Untuk size-nya, Saya gunakan 200, ya. 200 pixel, kali 200 pixel, gitu ya. Sudah. Klik apply, dan ok. Kita lihat kembali di sini, di attribute. Kita klik di... Kita klik di sini. Akan muncul icon browse, ya, di sini. Kita klik, kita pilih foto. Kita masukkan fotonya. Begitu juga yang kedua. Foto. Oke. Dan yang ketiga. Oke. Sudah tersimpan, ya, fotonya. Ini karena 200 pixel, jadinya besar-besar. Oke, kita selanjutnya klik save edit. Sebenarnya kita sudah memasukkan foto, ya, di sini. Cuma... Saya akan menggunakan salah satu fitur, yaitu, ini, fitur identifikasi ini. Jadi fungsinya adalah, dia akan menampilkan data dari attribute, jika kita mengklik salah satu ID, begitu ya. Kita pastikan kita berada di pelanggan, jika kita klik, ini. Secara default akan muncul tabel di sebelah kanan, gitu ya. Jika di program kalian tidak keluar, kita bisa klik di sembarang sini, di tab ini, klik kanan. Ya, untuk titik kelihatan di sini aja, ya. Klik kanan, dan pastikan centang di identify result panel ini. Maka akan muncul tabel di sebelah kanan ini, ya. Namun, ini cukup mengganggu. Saya ingin mengeluarkan pop-up, jika kita klik di sini. Jadi kita bisa setting di sini. Select di auto-open form-nya. Oke. Kita coba klik lagi. Keluar ya, pop-up seperti ini. Ini isinya sama dengan yang ini. Jadi kita close aja. Dan secara default, otomatis dia akan hilang, ya. Centangnya hilang. Oke. Nah, di sini kita klik OK. Akan keluar ya, semua foto, foto, data yang sudah, yang ada di attribute table. Jika kalian mau menggantinya, kita juga bisa klik di sini. Mau diganti misalkan jadi ini, gitu ya. Oke, kita klik OK. Di sini juga, ya, sudah muncul semuanya. Dan kita save file project kita. Nah, jadi kita nanti bisa memasukkan, misalkan ini ya, belum masuk. Kita bisa memasukkan jika kita punya fotonya. Nah, selanjutnya, kita juga bisa memasukkan foto depan rumah, gitu ya. Caranya sama, ya. Kita buat field lagi di sini. Saya tulis gambar rumah, gitu ya. Gambar rumah, seperti biasa tadi. Pilih text string. Ini 100. Klik OK. Kita save. Kita klik dua kali, attribute gambar rumah. Kita pilih lagi, seperti yang tadi. Lokasinya sama. Klik relative path-nya. Apply, OK. Karena tadi kita sudah men-setting tidak keluar di sini, ya, sudah. Kita klik aja langsung, ya. Untuk gambar rumahnya, kita select. Future rumah pertama. Klik OK. Oke, sudah ya. Jadi, kita klik sini, misalkan. Akan muncul gambarnya. Fotonya juga, ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan nomor handphone. Atau data-data yang diperlukan, ya. Oke, coba kita save dan kita open lagi. Ya, sudah saya open dan saya klik. Dan tidak berubah, ya. Dan di sini kita tidak bisa mengklik OK karena sudah tersimpan. Sudah kita simpan untuk project-nya, ya. Jadi, kalau mau mengganti, kita bisa klik di sini. Di edit dulu. Kita bisa klik di sini. Kita ganti. Baru bisa kita ganti, gitu ya. Di pop-up ini. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Terima kasih.